ini ada pertanyaan yang pertama bagaimana jika seseorang lupa bilangan hari puasa yang dia tinggalkan baik bagaimana jika ada orang yang lupa dengan bilangan hari puasa yang dia tinggalkan ada kaedah yang mengatakan agar memilih abro'u liddim memilih kebijakan yang lebih menghilangkan beban abro'u liddim nah prinsip memilih abro'u liddim yang lebih bisa menghilangkan beban itu berarti memilih yang lebih banyak kewajiban artinya begini orang itu lupa saya itu sudah berapa kali gak puasa dulu tapi kan dia bisa prediksi tapi saya bisa prediksi saya mulai gak puasa itu kelas 2 SMP oh berarti kelas 2 SMP sudah balik belum oh belum baliknya kelas 3 berarti kelas 2 gak dihitung Ramadan di kelas 3 SMP dia sudah balik dia gak puasa disitu misalnya 10 hari maka catat 10 hari ada yang kadang ragu berapa ya antara kalau gak 10 ya 8 ragu kalau gak 10 lah 8 ragu dia maka ketika dia ragu antara batas ujung kanan batas ujung kiri batas atas batas bawah pilih yang mana jawabannya pilih yang kewajibannya paling banyak agar dia lebih yakin sudah tidak ada lagi puasa yang tertinggal ya ya seperti tadi dia ragu sudah pernah puasa selama 10 hari atau kebaru 9 hari maka anda pilih 9 hari sehingga nanti kodoknya eh anda pilih 10 hari sehingga nanti kodoknya 10 hari anda pilih yang lebih banyak kewajibannya biar nanti lebih cepat melepaskan eh tanggung jawab puasa karena kalau pilih yang sedikit bisa jadi ternyata besar aslinya maka disitu berarti dia meninggalkan puasa wallahualam